Halo, selamat pagi. Semoga semua selalu sehat dan selalu berbahagia. Hari ini seperti biasa kita memasuki pembelajaran dari tema 8, subtema 4, yaitu tentang menjaga keselamatan di perjalanan. Nah, bahas tentang menjaga keselamatan di perjalanan. Kira-kira, tahukah kamu bagaimana sikap kita, sikap anak-anak, sikap orang-orang dalam menjaga dirinya sendiri untuk atau agar dapat selamat atau menjaga keselamatan di perjalanan. Siapa yang bisa kasih contoh? Di dalam kendaraan bermotor, kamu memakai helm atau memakai alat perlindungan diri. Nah, itu sedikit tentang menjaga keselamatan di perjalanan. Sekarang, waktunya kita berdoa dulu dong. Nah, kita mau berdoa dulu sebelum memulai kegiatan. Oke, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, sudah siap buat belajar? Ibu harap semuanya siap ya. Nah, sekarang kita mau bahas tentang penggunaan tanda titik pada akhir kalimat. Coba perhatikan kalimat yang ada di sini. Perhatikan. Sudah diperhatikan? Boleh dibaca dulu? Ya, benar. Terima kasih sudah dibaca. Sekarang kita lukunya baca sama-sama. Ayah dan Ubin pergi ke museum menggunakan sepeda motor. Dimanakah tanda titik yang tepat harus diletakkan? Benar, harusnya ada di sana. Nah, itu salah satu contoh penggunaan tanda titik yang benar. Nah, di sini tanda titik menandakan bahwa itu adalah akhir kalimat. Nah, sekarang bagaimana dengan kalimat berikut ini? Coba kamu baca dulu. Oke, kita baca sama-sama sekarang. Jumlah pengunjung museum bulan April ada 2.500 orang. Sekarang, apakah kalimat ini itu sudah benar? Perhatikan dengan teliti. Sekali lagi. Ya, benar. Sekali kalimat tersebut belum menyertakan tanda baca. Seharusnya menggunakan tanda baca apa? Tanda baca titik, benar. Nah, titik itu harus diletakkan di mana? Di sini, benar. Tanda titik yang ada di sini itu digunakan ternyata untuk memisahkan Bilangan ribuan yang menunjukkan jumlah antara 2.000 dan 500 di tengahnya harus diletakkan pada titik. Nah, di sini menunjukkan nanti bahwa pemisah bilangan ribuan. Nah, itu sedikit saja tentang penggunaan tanda titik selain akhir kalimat. Nah, sekarang kita beralih lagi nih. Tadi kan Udin dan ayahnya itu ceritanya pergi ke museum ya, tadi di kalimat sebelumnya. Nah, ternyata mereka itu pergi pada bulan Desember ke museumnya. Nah, kalau misalnya Udin dan ayah pergi pada bulan Desember, pertanyaan ibu adalah, 2 bulan yang lalu itu bulan apa? Benar sekali, 2 bulan lalu adalah bulan Oktober. Dari mana dapetnya? Ingat saja, cara mudah dengan melihat bulan keberapa. Midosnya Desember adalah bulan 12, kemudian 2 bulan yang lalu berarti dikurangi 2, sama dengan 10. Nah, 10 itu bulan apa? Bulan Oktober. Itu ya caranya ya. Mudah sekali kok. Ibu yakin kalian kalau selalu berlaki di rumah, pasti bisa. Nah, sekarang coba nih untuk refresh lagi. Anak-anak, ibu mau tahu, anak-anak masih hafal tentang urutan bulan-bulan tidak ya? Kita mau nyanyi dulu yuk. Nyanyi bulan ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober, November, Desember, itu nama-nama bulan benar. Nah, nama-nama bulan dalam satu tahun pastinya. Nah, sekarang kita mau lihat lagi nih. Tadi udah Udin pergi ke museum. Pergi ke museumnya bulan Desember. Nah, kalian tahu tidak kalau Udin dan ayahnya itu di sana, ke museum, itu ternyata mereka mau lukisan. Nah, di dalam museum tersebut ada lukisannya, banyak sekali. Banyak sekali lukisan, salah satunya ini. Coba lihat bagus ya. Nah, lukisan yang ada di sini, di contoh ini, adalah lukisan yang menggunakan teknik percik. Apa itu teknik percik, ibu? Nah, ibu jelaskan sedikit ya. Lukisan dengan teknik percik adalah suatu karya yang dikerjakan atau dihasilkan saat prosesnya menggunakan cara percik. Cara percik itu bagaimana? Dengan cara memerciki cat ke media yang disudah sediakan. Untuk lebih jelasnya, boleh perhatikan video berikut ini. Kalian perhatikan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian, caranya atau langkahnya supaya lebih tahu. Oke, happy watching! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, itu tadi adalah video tentang cara atau langkah membuat suatu lukisan dengan menggunakan teknik percik. Nah, menyenangkan bukan? Sekarang, sebagai tugas anak-anak di rumah, kamu akan mencoba membuat suatu lukisan dengan cara teknik percik. Bu, bagaimana caranya? Coba perhatikan langkah-langkah tadi yang sudah ibu jabarkan di dalam video. Kemudian, siapkan alat dan bahannya. Kemudian, jangan lupa kalian bisa buat sekreatif mungkin ya. dikembangkan sekreatif mungkin. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami. Dan ibu yakin, kalau kalian belajar dengan biat, menyimak dengan baik, kalian pasti bisa mengerjakannya. Oke, sekarang waktunya kita tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, sekian saja dan terima kasih. Selamat pagi.